Cersil kisah 3 negara jilid 5 Dalam suatu kesempatan, Dong Zhuo mengadakan jamuan makan besar untuk semua orang dan ketika hal itu sedang berlangsung datang pasukan besar pemberontak dari utara untuk menyerah Dong Zhuo membawa mereka menuju mejanya dan melakukan kekejaman padanya Ada tangan mereka dipotong, ada yang kakinya dipotong, ada pula yang bola matanya dicungkil keluar, yang lainnya semua giginya dipatahkan, ada lagi yang lidahnya dipotong sementara ada lagi yang tulang-tulangnya dipatahkan Mereka yang berstatus pemimpin ada ik direbus hidup-hidup dalam air mendidih, dan ada yang dimasukkan dalam wajan besar berisi minyak mendidih teriakan kengerian dan penderitaan sampai terdengar di langit dan banyak pejabat Yang tidak tahan lalu pingsan dan meninggal di tempat menyaksikan hal ini tetapi Dong Zhuo tetap saja tertawa, makan dan mabuk dua anserta berbicara dan tersenyum seolah tidak terjadi apapun Pada suatu hari yang lain Dong Zhuo sedang mengadakan perjamuan besar untuk para pejabat istana yang duduk dalam dua barisan panjang selang beberapa saat tiba-tiba lubu masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Dong Zhuo Dong Zhuo tersenyum dan berkata dia selalu begitu bawa Menteri Zheng Wen keluar Yang lain mukanya menjadi pucat memikirkan apa yang akan terjadi lalu masuklah seorang pria membawa kepala Zheng Wen di dalam sebuah nampan dan menunjukkan itu pada semua pengunjung mereka hampir mati ketakutan Jangan takut, kata Dong Zhuo tersenyum Menteri Zheng Wen telah bersekutu dengan Yuan Su untuk membunuhku sebuah surat yang ditulisnya tak jatuh ke tangan anakku, jadi aku memerintahkannya untuk dihukum kalian yang lain yang tidak bersalah tidak perlu takut Satu per satu pejabat akhirnya memohon diri titik salah satu dari mereka Wang Yun, yang telah menyaksikan semua hal ini kembali ke kediamannya dengan sangat gelalisah di malam yang sama Sinar bulan bersinar terang, dia berjalan-jalan di taman rumahnya dia memandang langit dan air mat mengalir dan turun di pipinya Tiba-tiba dia mendengar ada suara dari pavilion kecil di dekat situ dan seseorang sedang menghela nafas dalam dalam berusaha melihat Dia menemukan ada salah seorang pembantu rumah tangganya di sana, namanya Dia Ochen Pembantunya ini telah dibawa ke kediamannya dia diajarkan menyanyi dan menari pada usia kedua satu Dia sangat cantik dan sangat pintar yang Wang Yun sudah anggap anak sendiri dan bukan pembantu Setelah beberapa saat Wang Yun memanggilnya, apa yang sedang kau lakukan di sini di aucah lalu berlutut dan berkata Aku tidak sedang berbuat apa-apa, tuanku Lalu mengapa kau menghela nafas di dalam kegelapan bolahkah aku berkata dari dalam hatiku? Katakan padaku seluruhnya, jangan menyembunyikan apapun Lalu dia berkata, aku telah menerima banyak kebaikan darimu Aku telah diajarkan menyanyi dan menari dan juga telah diperlakukan dengan sangat baik Yang apabila dirinya dipecah menjadi ribuan bagi ampun belum dapat membayar kebaikan Aku telah melihat belakangan ini, tuanku sedang gelisah dan tidak merasa senang Aku tahu tuanku sedang memikirkan masalah negara tetapi aku tidak berani bertanya Malam ini tuanku terlihat lebih sedih dari waktu dua yang lalu Karena itu aku berpikir dapatkah aku membantu tuanku walaupun harus mati Sebuah ide muncul di kepala Wang Yun, dan dia berkata Apa yang akan kau pikirkan jika nasib seluruh dinasti Hang ada di tanganmu ikut denganku? Wanita itu mengikuti tuannya ke dalam rumah Di sana dia menyuruh semua pelayan lainnya keluar Lalu menyuruh di Aocen duduk di kursinya dan bersujud kepadanya Di Aocen ketakutan dan langsung bersujud di lantai juga Di dalam hatinya dia berkata apa maksud semua ini Kata Wang Yun, kau dapat menyelamatkan seluruh rakyat Hang dan air mata pun mengalir dari metode Aocen Tuanku, seperti telah ku katakan, gunakanlah diriku seperti yang tuanku mau aku tidak menyesal dan takut Kata dia Aocen Wang Yun berlutut dan berkata, rakyat sedang diambang kehancuran Kaisar dan menterinya sedang kacau dan kau adalah satu-satunya penyelamat Bajingan Dang Zuo itu ingin menggulingkan Kaisar Dan tidak ada satupun dari kami yang mampu menghentikannya Dia memiliki anak yang pemberani dan kuat Tetapi ayah dan anak sama-sama lemah terhadap kecantikan wanita Aku membuat rencana yang ku sebut takdik berantai Aku pertama akan mengajukan usul untuk menikahkanmu dengan lubu Dan setelah itu aku akan mengajakmu menemui Dang Zuo Dan kau harus mengambil segala kesempatan untuk mengadu domba mereka Buatlah agar anak membunuh ayahnya yang akan mengakhiri penderitaan ini Apakah kau melakukan hal ini? Pelayanmu ini telah berjanji TDK akan mundur dari kematian itu sendiri Tuhanku boleh menggunakan diriku ini untuk apa saja Dan aku akan mengusahakan yang terbaik Tetapi bila rencana ini bocor Kita semua akan mati, kata Wang Yun Janagan takut, kata Diawocan Jika pelayanmu ini tidak tahu balas budi Maka biarlah aku mati ditusuk banyak pedang Terima kasih Terima kasih kata Wang Yun Lalu Wang Yun mengambil beberapa perhiasan yang dia hadiahkan untuk lubu Lubu sangat senang dan dia berterima kasih kepada Wang Yun Ketika lubu tiba, Wang Yun langsung menyambutnya dan lubu dijamu dengan berbagai hidangan istimewa Lubu dipersilahkan duduk di kursi kehormatan Lubu berkata, aku hanyalah seorang pelayan dari Perdana Menteri Dan kau adalah pejabat tinggi kekaisaran Kenapa kau memperlakukan dengan sangat istimewa? Karena di seluruh negeri tidak ada pahlawan yang mampu menandingi kemampuanmu Jawab Wang Yun Ini membuat lubu sangat senang Dan Wang Yun meneruskan memuji-muji lubu dan juga memuji-muji Dang Zuo Serta terus memberikan lubu arak dan anggur Saat ini kebanyakan pelayan telah meninggalkan ruangan Dan hanya tersisa beberapa orang untuk menuangkan arak Ketika lubu sudah hampir mabuk Lalu Wang Yun berkata, persilahkan dia masuk Lalu muncullah dua orang pelayan berpakaian putih Dan di belakangnya berjalan di Aocan yang tampil sangat mengukau Siapakah di atanya lubu? Ini adalah putriku, di Aocan Karena kau telah sangat baik Maka aku ingin memperkenalkannya padamu Wang Yun memerintahkan di Aocan untuk mempersembahkan arak Dan mati mereka berdua saling bertatap-tatapan Wang Yun berpura-pura JG telah mabuk berkata Anakku memohon padamu Jenderal untuk meminum secangkir Atau mungkin dua kami semua bergantung padamu Jenderal Lumbu memohon agar dia Aocan duduk Dia Aocan berpura-pura ingin pergi Wang Yun meminta dia Aocan untuk tetap di sini Dan berkata Jenderal adalah teman yang baik Duduklah dan temanilah dia Lalu dia Aocan duduk dekat dengan tuannya Lubu tetap menatap wajahnya setiap dia mengeuk cangpir arak Aku akan menghadiahkan dia sebagai pendampingmu Apakah kau setuju kaya Wang Yun lubu langsung berdiri? Jika begitu, aku sangat berterima kasih kata lubu Kita akan memilih hari yang baik agar dia dapat masuk istana Lubu sangat senang Dia tidak dapat berhenti untuk menatap dia Aocan Waktunya untuk lubu pergi sekarang dan Wang Yun berkata Aku mau memintamu untuk bermalam tetapi aku khawatir Perdana Menteri akan curiga Lubu berterima kasih lagi dan lagi sebelum pergi Beberapa hari kemudian ketika Wang Yun di istana dan lubu tidak ada Wang Yun bersujud pada Dangzuo dan berkata Aku berharap kau mau datang ke tempat tinggalku yang rendah ini untuk makan malam Apakah seorang yang mulia seperti Anda bersedia? Karena kau yang mengundangku, aku pasti akan datang Jawab Dangzuo Wen Yun berterima kasih lalu Wang Yun pulang ke rumahnya Dan menyiapkan segala keperluan untuk menyambut Dangzuo Dia mempersiapkan semua jenis makanan istimewa Kursi 2 di hiasi sutra indah dan tirai ik indah dipasang di sekeliling ruangan itu Ketika Dangzuo tiba, Wang Yun menyambutnya di gerbang utama Wang Yun bersujud ketika Dangzuo keluar dari keretanya Dangzuo datang bersama 100 pasukan baju zirah yang langsung memenuhi aula utama Dangzuo langsung duduk di tempat terhormat Sementara Wang Yun tetap berdiri Dangzuo memerintahkan agar sebuah kursi lain dibawa ke sampingnya dan meminta Wang Yun duduk Kata Wang Yun, Perdana Menteri Kau ada orang yang hebat yang memiliki kebajikan setinggi gunung Tidak ada orang bijak dalam sejarah bahkan seperti Yei Yei En maupun Pangeran Zoyu yang dapat berbuat seperti itu Dangzuo tersenyum mereka menyantap makanan dan minuman dan musik pun mulai didendangkan Wang Yun menyenangkan hati tamunya itu dengan berbagai pujian ketika sudah mulai malam dan arak telah membuat mereka berdua mabuk Dangzuo diundang ke ruangan utama jadi dia menyuruh pengawalnya menunggu dan dia masuk Di dalam mereka berdua duduk sambil mabuk dan Wang Yun berkata Dari muda aku telah mengerti sesuatu tentang astrologi dan telah melihat aspek dari langit Aku melihat hari-hari Han telah akan berakhir dan Perdana Menteri akan memerintah seluruh dunia Tidak ada yang sama seperti ketika Sun menggantikan Y.A.O. dan Y.U. meneruskan Sun semua karena kekuatannya Tanda petik Mana berani aku mengharapkan seperti itu kata Dangzuo Dari zaman dahulu kala, yang berjalan di jalur yang benar akan menggantikan mereka yang menyimpang mereka Kurang kebajikan akan jatuh dan digantikan oleh yang memiliki dapatkan seseorang menghindar dari takdir Jika memang mandat langit akan turun padaku, kau akan menjadi yang pertama berjasa kata Dangzuo Wang Yun langsung bersujud, lalu lilin dua dinyalakan dan pelayan disuruh keluar, hanya menyisakan pelayan yang menuangkan arak Ketiak itu Wang Yun berkata, sekarang dua ini musik yang dimainkan oleh pemusik adalah hal yang biasa-biasa saja untuk didengarkan telingamu Tetapi di rumahku ada pelayan yang mungkin dapat menyenangkan hatimu Bagus sekali kata Sang Tamu Lalu tirai diturunkan musik mengelun dari ruangan itu dan beberapa gadis cantik keluar dan menari, gadis yang di tengah adalah Diao Chen Ketika tarian berakhir, Dangzuo memerintahkan agar pelayan yang tadi itu disuruh masuk dan Diao Chen pun masuk dan bersujud ketika dia mendekati Dangzuo Dangzuo langsung tertarik kepada kecantikannya dan kelembutan tutur katanya Siapakah dia tanya Dangzuo kepada Wang Yun? Seorang gadis penyanyi, namanya adalah Diao Chen, lalu bisakahkah suruh dia bernyanyi? Wang Yun memerintahkan Diao Chen menyanyikan sebuah lagu diiringi DGN musik Dangzuo sungguh senang dan memujinya dia diperintahkan untuk menuangkan arak bagi Dangzuo ketika itu Dangzuo menanyakan umurnya Dia Ochan menjawab pelayan ik tidak berguna ini berumur 21 THN Lalu Wang Yun berdiri dan berkata, kalau Perdana Menteri tidak keberatan, aku akan mempersembahkan dia sebagai pelayan Perdana Menteri Bagaimana aku dapat berterima kasih untuk kebaikan ini? Kata Dangzuo Dia akan merasa sangat beruntung apabila dapat menjadi pelayanmu Kata Wang Yun Dangzuo berterima kasih kepada Wang Yun Lalu dia memerintahkan untuk mengirim tandu tertutup bagi Diao Chen dan membawanya ke Istana Perdana Menteri Setelah Dangzuo pergi, Wang Yun mengantarnya sepanjang jalan Setelah mereka semua pergi, Wang Yun mengendarai kudanya menuju kediamannya setengah jalan Dai bertemu barisan pengawal Dengal Lampu Merah sedang mendampingi Lubu yang sedang berpatroli Melihat Wang Yun, Lubu langsung mendekat dan menangkapnya dia marah Kau menjanjikan Diao Chen padaku tetapi sekarang kau menyerahkannya pada Perdana Menteri rencana apakah ini? Wang Yun langsung berakta, Janagan keras-keras Ikutlah dengaku aku harap kau mau datang ke rumahku Lalu mereka pergi berdua dan Wang Yun berbicara dengan Lubu di ruang pribadinya Seperti biasa, mereka bertukah salam Wang Yun berkata, mengapa kau menyalahkan aku jenderal? Seseorang berkata padaku bahwa kau menyerahkan Diao Chen kepada Perdana Menteri Apakah maksud semua ini? Tentu saja kau tidak mengerti Kemarin ketika aku bertemu Perdana Menteri Dia bilang akan membicarakan sesuatu di rumahku Jadi sudah selayaknya aku membuat penyambutan dan jamuan Dan ketika sedang dalam perjamuan Dia berkata, aku dengar ada isu kau mempunyai seorang gadis cantik Yang akan kasrah pada Lubu bernama Diao Chen Aku ingin melihatnya Tentu aku tidak dapat berkata tidak padanya Jadi dia masuk dan bersujuk pada Tuan dari segala Tuan Lalu dia berkata bahwa ini hari keberuntungannya Bahwa dia akan membawanya dan menyerahkan padamu Nanti coba kau pikirkan Tuan bagaimana mungkin permintaan Perdana Menteri ku tolak? Kamu tidaklah sesalah iku duga kata Lubu Tetapi untuk beberapa saat aku telah salah menduga Aku berhutang permintaan maaf padamu Wanita itu memiliki tas kecil yang akan kuserahkan padamu Ketika dia telah ada di kediamanmu Kata Wang Yun Lubu berterima kasih dan dia pergi Keesokan harinya dia pergi ke istana untuk mengetahui kebenarannya Tetapi dia tidak dapat menemukan informasi apapun Lalu dia pergi ke kediaman pribadi Dangzuo Dan menanyakannya pada para pelayan Dan beberapa pelayan mengatakan padanya bahwa Guru Kaisar telah membawa pulang Teman tidur baru semalam dan sekarang masih belum bangun Lubu sangat marah Lalu dia mengendap-endap ke belakang ruangan tidur tuannya Saat ini dia Ochen telah bangun dan sedang merapihkan rambutnya di dekat jendela Dia melihat bayangan panjang di pinggir dan Odiya mengenai bentuk bayangan itu Dan dia yakin itu adalah Lubu Lalu dia berpura-pura sedih dan menangis Dan dengan sapu tangannya dia menyekair matanya Lagi dan lagi Lubu hanya berdiri dan memandanginya saja Lalu ketika Lubu pergi dan menghadap lewat pintu depan Dangzuo telah duduk di ruang resepsi melihat Lubu datang Dangzuo bertanya, apakah ada yang baru? Tidak ada jawabnya Lubu menunggu ketika Dangzuo sedang sarapan ketika dia berdiri di samping tuannya Dia melihat ke arah tirai dan di sana dia melihat wanita yang dari waktu ke waktu juga melihat ke arahnya Dia tahu bahwa itu adalah dia Ochen dan pikirannya melayang padanya Dangzuo melihat ekspresinya dan merasa curiga Jika tidak ada sesuatu yang baru, kau boleh pergi Kata Dangzuo Lubu pun pergi dengan engan Kemarahan Dangzuo di Pavilion Phoenix Sekarang Dangzuo tidak memikirkan apa-apa lagi Kecuali selirnya yang baru ini dan untuk lebih dari sebulan dia tidak memperdulikan urusan negara Dia hanya bersenang-senang sepanjang hari dia Ochen selalu berada di sisi-sisinya Setiap hari Dangzuo sangat sayang padanya Suatu hari Lubu datang untuk menanyakan keadaan ayahnya Dangzuo ketika itu sedang tertidur dan dia Ochen berdiri duduk di belakangnya dia Ochen lalu memasang muka sedih dan tertekan melihat hal ini Lubu Merasa hancur hatinya Dangzuo yang baru membuka matanya, melihat anaknya sedang menatap dia Ochen segera berbalik badan Dia marah dan berkata, beraninya kau mencintai kekasihku? Dia memerintahkan pelayannya untuk mengusir Lubu keluar dan berteriak, jagan biarkan dia masuk lagi ke sini Lubu pulang ke rumahnya dengan keadaan marah ketika bertemu dengan liru dia menceritakan sebab dua kemarahannya Penasehat itu langsung secepatnya menemui tuannya dan berkata Tuan, kau adalah jungjungan rakyat dan kekaisaran mengapa untuk suatu kesalahan kecil saja kau memarahi jenderal Jika dia berbalik melawanmu maka habislah sudah Lalu apa yang harus aku lakukan? Kata Dangzuo Panggil dia kembali esok hari dan perlakukan dia dengan baik Berikan dia hadiah yang besar dan puji-pujilah dia dan semua akan baik kembali Kata Liru Lalu Dangzuo melakukan hal itu dia mengirim utusan memanggil Lubu Dangzuo berkata Aku sedang tidak enak badan kemarin hari dan oleh sebab itu aku telah menyalahkan dirimu Aku tahu kalau aku salah Dia memberikan Lubu 3-0-0 on semas dan 2-0 roll sutra dan lalu permusuhan itu pun berakhir Tetapi walaupun badannya Lubu berada di samping Dangzuo Hatinya tetap memikirkan dia wocen Dangzuo Akhirnya kembali ke istana untuk memimpin rapat dan Lubu mengikutinya Seperti biasanya suatu hari ketika melihat Dangzuo sedang terlibat percakapan serius dengan kaisar Lubu dengan membawa senjatanya pergi ke kediaman perdana menteri Dia mengikatkan kudanya di pintu gerbang dan dengan tombaknya di tangan Dia masuk ke dalam kediaman Dangzuo untuk mencari cintanya Dia menemukan dia wocen dan mereka berdua pergi ke taman di mana mereka berdua dapat berbicara Setelah lama mereka bersama, dia melihat dia wocen sangat cantik dengan anggunya dia wocen seperti pri di istana bulan Air matlah tampak di wajah dia wocen ketika dia berdiri dan berkata Walaupun aku bukanlah anak kandung menteri Dia memperlakukanku seperti anaknya Keinginanku dalam hidup ini terpenuhi ketika dia menyerahku padamu Tetapi karena perdana menteri Dia mengambil diriku daripadamu Aku menderita sangat banyak Aku pernah berpikir untuk mati Tetapi karena aku belum memberitahumu perasaanku yang sebenarnya Maka aku bertahan hidup Menahan malu semampuku sekarang setelah aku melihatmu Aku dapat mengakhirinya tubuhku yang telah kotor dan ternode ini tidak pantas Untuk seorang pahlawan aku dapat mati di hadapanmu dan membuktikan ketulusan cintaku padamu Setelah berbicara itu dia mengambil sebilah pisau Lumbu lalu mencegahnya dan menangis ketika dia memeluk dia wocen Aku tahu itu Aku selalu mempercayai hatimu kata lubu Hanya saja kita tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara Jika aku tidak dapat menjadi istrimu di kehidupan ini Aku akan menjadi istrimu di kehidupan mendatang Kata dia wocen Jika aku tidak menikahimu di kehidupan ini Aku bukanlah seorang pahlawan Kata lubu Setiap hari merupakan penderitaan bagiku Tolonglah aku pahlawan dia wocen berkata sambil menangis Aku hanya mencuri waktu sebentar dan aku takut si tua ini akan mencurigai sesuatu Jadi aku tidak dapat tinggal lama dua Kata lubu Dia wocen langsung melepaskan diri dari pelukan lubu dan berkata Jika kau sangat takut pada pencuri tua itu Aku tidak akan melihat matahari terbit lagi Lubu berpikir sejenak Berikan aku waktu untuk berpikir dan menyusun rencana Kata lubu dan dia mengambil tombaknya dan pergi Di dalam kesendirian ini aku mendengar cerita mengenai kehebatanmu Kau adalah pria yang lebih segalanya Aku heran mengapakah seorang pahlawan besar mau menjadi bawahan orang lain Dan air mata pun bercucuran dari wajah dia wocen Tiba-tiba perasaan mau menyerang lubu dia langsung berbalik dan memeluk dia Menenangkannya dengan kata-kata lembut Mereka berdua tidak dapat mengecapkan kata-kata perpisahan Sementara itu Dangzuo yang merasa kehilangan lubu Tiba-tiba merasa curiga dengan cepat Dia berpamitan pada kaisar dan dia mengendarai kereta kudanya kembali ke istananya Di depan gerbang dia melihat kuda lubu Dangzuo lalu menanyakan mengenai hal ini pada penjaga gerbang Mereka berkata jenderal telah masuk ke dalam kediaman sendirian Dia memanggil dia o chen tetapi tidak ada jawaban Dia bertanya pada pelayan dimanakah dia o chen dan pelayan menjawab dia berada di taman Lalu Dangzuo pergi ke taman dan di sana dia melihat kedua kekasih itu sedang berada di dalam pavilion Dangzuo langsung marah dan melabrak ke dalam pavilion Lubu berbalik dan setelah melihat siapakah yang datang langsung melarikan diri Dangzuo langsung mengejarnya tetapi lubu sangatlah cepat Sedangkan Dangzuo sangat lambat larinya melihat tidak mungkin terkejar Dangzuo kembali ke taman dan dia menabrak seorang lainnya lagi yang juga berlari Lubu membunuh Dangzuo untuk Wang Yun Orang yang bertabrakan dengan Dangzuo adalah penasehat kepercayaannya Liru-liru yang tidak terjatuh ketika bertabrakan dengan Dangzuo langsung membantu tuannya yang terjatuh Dan mengantarkan ke perpustakaan di mana mereka berdua duduk dan berbicara Kenapa kau datang kemari tanya Dangzuo Kebetulan saja saya sedang melewati kediaman tuanku Aku mendengar Anda sedang mencari anak angkat tuanku Lalu tiba-tiba lubu berlari keluar dengan tergesa Gesa aku lalu masuk dan berlari untuk menemui Anda Dan tiba-tiba saja Anda muncul di hadapanku dan terjatuh Aku sungguh meminta maaf aku layak untuk mati Bajingan itu bagaimana aku dapat melihat dia merayu Kesayanganku aku akan membunuh bajingan itu Koma kata Dangzuo Yang mulia melakukan kesalahan ini seperti cerita perjamuan pendekar terulang kembali Jika kau ingat dalam perjamuan itu Semua tamu diperintahkan melepaskan tusuk rambut mereka di dalam perjamuan itu Raja Zhuang dari Tshu Tdka memperpanjang masalah mengenai ketidaksenonohan yang dilakukan seseorang kepada ratunya Walaupun tusuk rambut yang ditemukan itu akhirnya diketahui milik Jiyang Siong Yang tidak sopan kepada ratu dalam perjamuan tersebut Liru memberikan penjelasan Lagi pula dia Wachian hanyalah seorang pelai yang tetapi lubu adalah tangan kananmu Dan pendekar paling tangguh yang ada saat ini Jika kau menyerahkan wanita itu pada jenderal Kebaikanmu akan menyebabkan dia berterima kasih sangat dan setia padamu Sampai mati aku mohon tuanku mempertimbangkan hal ini Dong Zhuo terdiam cukup lama dia duduk dan merenung Lalu dia berkata apa yang kau katakan benar Aku akan memikirkan hal ini Liru merasa puas dan dia berpamitan dan pergi Dong Zhuo pergi ke kamar pribadinya dan memanggil dia Wachian Apa yang kau lakukan di sana dengan lubu kata Dong Zhuo Dia Wachian mulai menangis dan berkata Pelayanmu ini sedang berada di taman melihat bunga Tiba-tiba dia datang padaku Aku terkejut dan lari Dia bertanya mengapa aku lari dari anak tuanku Dan mengejarku sampai ke Pavilion Phoenix Di mana kau melihat kami Dia membawa tombaknya Setiap saat aku merasa dia adalah orang yang kejam Dan akan memaksakan apa yang dia mau kepadaku Lalu aku mencoba melompat ke dalam kolam Tetapi dia menangkapku dan menahanku Sehingga aku tidak dapat berbuat apa-apa beruntung Pada saat yang tepat Anda datang dan menyelamatkan nyawaku Bagaimana jika aku mengirimmu pada dirinya Tanya Dong Zhuo Terkejut, dia Wachian langsung memprotes Apa yang pelayanmu ini telah lakukan Sudah merupakan sebuah kehormatan bagiku Untuk melayani yang mulia Aku tidak dapat menanggung malu Apabila aku harus dibuang dari sini Dan melayani seorang bawahan Aku tidak mau Lebih baik aku mati Dan ketika itu dia langsung mengambil Sebatang pisau yang tergantung di dinding Dan bersiap membunuh dirinya Dong Zhuo langsung bertindak Mengambil pisau itu dari tangan Dia Ochan dan berkata Aku hanya bercanda Tanda seru Dia Ochan langsung bersandar pada Dong Zhuo dan menangis Ini adalah perbuatan liru Kata Dong Zhuo Dia terlalu dekat dengan lubu Dia tidak peduli mengenai diriku Dan reputasiku Oh haha Aku akan memakannya hidup-hidup Apakah kau pikir aku dapat hidup Dengan kehilangan dirimu Kata Dong Zhuo Walaupun kau mencintaiku Tetapi aku tidak boleh berada di sini Lubu akan mencoba menghancurkan diriku Aku takut padanya Kata Dong Zhuo Besok kita akan pergi ke Meiwo Kau dan aku Dan kita akan bahagia bersama Dan tidak usah memperdulikan orang lain Dong Zhuo memberikan janjinya pada Dia Ochan Dia Ochan lalu tersenyum Dan berterima kasih padanya Kesokan harinya liru datang lagi Untuk memujuk tuannya Untuk mengirim Dia Ochan kepada lubu Ini adalah hari yang baik Kata liru Dia dan aku adalah ayah dan anak aku Tidak dapat melakukan hal itu Kata Dong Zhuo Tetapi aku tidak akan mempermasalahkan Kesalahan dirinya Kau boleh mengatakan hal itu padanya Dan bujuklah dia semampumu Kau sedang diperdaya oleh wanita tuanku Kata liru Dong Zhuo Langsung marah berkata Apakah kau mau memberikan istrimu Kepada orang lain Janagan bicarakan hal ini lagi Liru meninggalkan ruangan Ketika dia tiba di luar Dia melihat ke langit Dan berkata Kita adalah orang mati Tewas di tangan wanita ini Perintah untuk berangkat ke Meiwau Telah diberikan Dan seluruh pejabat berkumpul Untuk melepas kepergian mereka Di Aocen Dari tandunya Melihat lubu Di dalam kerumunan Dia berpura-pura Tampak sedih dan termenung Setelah iring duaan Telah menghilang Dalam kejauhan lubu Yang kecewa Menunggang kudanya Untuk melihat debu Iring duaan itu Dari kejauhan Dengan kesedihan Yang sangat di dalam hatinya Tiba-tiba ada suara berkata Kenapa kau tidak menemani Perdana Menteri Jenderal Tetapi kau disini Dan menghela nafasmu Dia adalah Wang Yun Aku telah berada di rumah Beberapa hari ini Karena sakit Lanjutnya Jadi aku tidak melihatmu Tetapi aku mencoba Untuk datang hari ini Untuk melihat Perdana Menteri pergi Jadi aku melihatmu Karena kebetulan Tetapi apa yang kau gelisahkan Tanya Wang Yun Mengenai masalah putrimu Kata lubu Wang Yun pura-pura terkejut Telah sekian lama Dan masih belum diberikan Padamu Penjahat tua itu Telah jatuh cinta padanya Dan menyimpannya Untuk dirinya sendiri Tentu ini Tidak benarkan Wang Yun sekali lagi Pura-pura terkejut Lubu menceritakan Seluruh kejadian Yang dialaminya Sementara Wang Yun Mendengarkan Setelah beberapa saat Wang Yun berkata Datanglah ke rumahku Dan kita bicarakan Mengenai hal ini Lalu mereka Berdua pergi Ke rumah Wang Yun Dan masuk Kedalam sebuah Ruang rahasia Setelah disuguhkan Minuman dan Makanan ringan Lubu menceritakan Seluruh kisah Yang terjadi Di pavilion Phoenix Wang Yun berkata Dia telah Menodai putri kecilku Dan mencuri istri muda Akan menjadi Bahan tertawaan Bagi seluruh dunia Dan mereka Yang tidak tertawa Padanya Akan mencertawakan Kita Aku sudah tua Dan tidak dapat Melakukan apa-apa Aku pasrah saja Apabila mereka Semua menghinaku Tetapi kau General adalah Seorang pendekar hebat Yang terhebat Di dunia ini Dan kau telah Dipermalukan DGN Care Seperti ini Kemarahan langsung Berkobar di hati Lubu-lubu Yang marah Langsung Membanting meja Dan berteriak Marah dua Wang Yun berusaha Mendenangkan Lubu Dan berkata Aku telah lupa Seharusnya Aku tidak Boleh berkata Seperti itu Aku mohon Kau jangan Marah tuanku Aku akan Membunuh Bajingan tua itu Aku bersumpah Tidak ada Jalan lain Bagiku Untuk membersihkan Penghinaan ini Jangan Jangan berbicara Seperti itu Kata Wang Yun Kau akan Membawa Bencana Bagi diriku Dan keluarga Ketika Seseorang Dilahirkan Untuk menjadi Hebat Dia tidak Dapat Bersabar Terlalu lama Di bawah kaki Seseorang Kata Lubu Dibutuhkan Seseorang Yang lebih Hebat Dari Perdana Menteri Untuk dapat Menjadikanmu Bawahannya Puji Wang Yun Lubu berkata Aku tidak Berkeberatan Membunuh Bajingan tua itu Jika tidak Karena hubungan Orang tua Dan anak Aku takut Itu akan Memprovokasi Rakyat Untuk melakukan Hal yang sama Wang Yun Mengelengkan Kepalanya Dan berkata Namamu Lubu Dan diadang Zuo Dimana Ada perasaan Kekeluargaan Ketika Dia melemparkan Tombak Padamu Aku telah Salah Mengerti Jika kau Tidak Mengatakan Hal itu Kata Lubu Wang Yun Melihat Efek Dari kata-katanya Lalu Melanjutkan Itu Akan Merupakan Suatu Perbuatan Yang Setia Untuk Merestorasi Dinastihan Dan Sejarah Akan Mencatat Namamu Sebagai Orang Yang Melakukan Balas Budi Pada Zuo Kau Adalah Pengkhianat Dan Namamu Akan Dicemoh Orang Sepanjang Masa Lubu Berdiri Dokter Tempat Duduknya Dan Menghormat Pada Wang Yun Aku Telah Memutuskan Kata Lubu Kau Tidak Usah Takut Tuan Lubu Mengambil Pisaunya Dan Melukai Jarinya Dan Bersumpah Dengan Darah Yang Keluar Itu Wang Yun Bersujuk Dan Berterima Kasih Padanya Akhirnya Dinastihan Dan Diselamatkan Dan Kau Adalah Penyelamatnya Tetapi Ini HRSD Rahasiakan Dan Aku Akan Memberitahumu Bagaimana Rencana Ini Akan Berjalan Lumbu Lalu Berpamitan Wang Yun Lalu Berdiskusi Dengan Kedua Temannya Administrator Istana Si Sun Rui Dan Komandan Pasukan Kekaisaran Wang Si Sun Rui Berkatam Saatnya Sangat Memungkinkan Kaisar Baru Saja Semibuh Dari Sakitnya Dan Kita Dapat Kemi Untuk Memujuk Dang Zuo Datang Kemari Dan Membicarakan Masalah Kesehatan Kaisar Sementara Itu Kita Akan Menuliskan Titah Rahasia Yang Memerintahkan Lubu Untuk Memasang Perangkap Di Dalam Gerbang Istana Untuk Membunuh Dang Zuo Ketika Dia Masuk Ini Adalah Rencana Yang Bagus Tetapi Siapa Yang Berani Untuk Pergi Tanya Wang Lisu General Pasukan Macan Kekaisaran Akan Pergi Dia Berasal Dari Daerah Yang Sama Dengan Lubu Dan Dia Sangat Marah Pada Perdana Menteri Karena Tidak Memberikannya Kenaikan Jabatan Anda Akan Membuat Rencana Kita Menjadi Berjalan Bagus Kata Wang Yun Mari Kita Lihat Apa Yang Lubu Pikirkan Mengenai Hal Ini Ketika Berkonsultasi Dengan Lubu Dia Berkata Bahwa Itu Adalah Lisu Yang Menyakinkannya Untuk Membunuh Ding Yuan Ayah Angkat Sebelumnya Jika Lisu Menolak Maka Aku Akan Membunuhnya Kata Lubu Lalu Mereka Mengiring Utusan Untuk Memanggil Lisu Ketika Lisu Tiba Lumu Berkata Sebelumnya Kau Berbicara Dengan Ku Untuk Membunuh Ding Yuan Dan Pergi Ke Dang Zuo Sekarang Kita Tau Bahwa Dang Zuo Mempunyai Maksud Jahat Terhadap Kaisar Dan Adalah Penindas Rakyat Kesahalannya Banyak Dan Dia Dibenci Dewa Maupun Manusia Kau Pergilah Kemeiwo Katakan Bahwa Kau Membawa Titah Kaisar Untuk Memanggil Perdana Menteri Ke Istana Dia Akan Datang Dan Aku Akan Membunuhnya Kau Akan Mendapatkan Jasa Karena Kesetiaanmu Dalam Menyelamatkan Dinasti Apakah Kau Mau Aku Juga Berharap Dapat Membunuhnya Jawab Lisu Tetapi Aku Tidak Dapat Menemukan Orang Untuk Membantuku Sekarang Kau Menawarkan Padaku Bagaimana Aku Dapat Menolaknya Tanda Petik Dan Lisu Mematahkan Anak Panah Sebagai Tanda Sumpahnya Jika Ini Berhasil Maka Jabatan Dan Kekayaan Akan Jadi Milik Muka Tawang Yun Keesokan Hari Dengan Membawa Beberapa Orang Pengawal Dia Pergi Kemeiwo Dan Memperkenalkan Dirinya Sebagai Pembawa Titah Kaisar Dia Dibawa Menemui Dang Zuo Setelah Memberi Hormat Dang Zuo Bertanya Ada Titah Apa Yang Dibawanya Yang Mulia Telah Sembuh Dari Sakit Dan Ingin Bertemu Dengan Perdana Menteri Di Istana Untuk Membahas Masalah Penyerahan Kekuasaan Dan Tahta Kepada Dirimu Apa Yang Wang Yun Pikirkan Menunggu Kedatangan Yang Mulia Kemarin Malam Aku Bermimpi Naga Berputar Mengelilingi Tubuhku Kata Dang Zuo Dengan Senang Dan Sekarang Aku Mendapatkan Kabar Gembira Ini Aku Tidak Boleh Meluatkan Kesempatan Ini Lalu Dang Zuo Memberikan Instruksi Pada Empat Jenderal Kepercayaannya Untuk Menjaga Kota Mei Woli Jue Guo Si Fan Chou Dan Zeng Ji Mereka Kawakan Menjadi Pangilma Besar Penjaga Ibu Kota Kata Dang Zuo Terima Kasih Yang Mulia Kata Lisu Dang Zuo Datang Untuk Berpamitan Kepada Ibunya Yang Berusia 90 THN Kemanakah Kawakan Pergi Anak Kutanya Ibunya Aku Pergi Untuk Menerima Penyerah Tahta Dinasti Han Sebentar Lagi Ibukan Menjadi Ibu Suri Aku Telah Merasa Gelisah Beberapa Hari Ini Aku Rasa Ini Pertanda Buruk Setiap Orang Yang Akan Menjadi Ibu Negara Pasti Mendapatkan Perasaan Dua Aneh Ini Kata Anaknya Setelah Ini Dang Zuo Pergi Untuk Menemui Dia O Chan Ketika Kawakan Menjadi Kaisar Kawakan Menjadi Selir Istana Dia O Chan Menunduk Dan Berterima Kasih Kali Ini Dia Benar Benar Bahagia Karena Rencananya Berhasil Dang Zuo Keluar Chang'an Kurang Lebih 10 Kilometer Jauhnya Dari Ibu Kota Tiba-tiba Roda Dari Kereta Kuda Dang Zuo Patah Dia Meninggalkan Keretanya Dan Menaiki Kuda 10 Kilometer Kemudian Kudanya Tiba-tiba Mati Dang Zuo Bertanya Apakah Arti Dari Semua Kejadian Ini Ini Artinya Kawakan Menerima Tahtahan Dan Harus Memperbaharui Semua Hal Untuk Duduk Di Kereta Kuda Yang Bertah Takan Emas Dan Duduk Dengan Pelana Emas Dan Dang Zuo Sangat Senang Mendengarnya Dan Percaya Pada Jawaban Ini Pada Hari Kedua Perjalanan Tiba-tiba Angin Kencang Bertiup Dan Langit Tertutup Kabut Tebal Apakah Artinya Ini Kata Dang Zuo Lisu Berkata Kawakan Duduk Di Dalam Istana Naga Di Sana Pasti Ada Cahaya Yang Terang Dan Ketika Dia Tiba Dia Melihat Banyak Pejabat Yang Menunggunya Di Pintu Gerbang Kota Semua Kecuali Liru Yang Sakit Dan Tidak Dapat Meninggalkan Kamarnya Dia Meneruskan Perjalanannya Menuju Istana Perdana Menteri Di Mana Lubu Datang Untuk Memberikan Selamat Ketika Aku Duduk Di Tahtanaga Aku Akan Menjadikan Mu Komandan Seluruh Pasukan Kekaisaran Yang Bekuda Maupun Pejalan Kaki Kata Dang Zuo Keesokan Paginya Dang Zuo Mempersiapkan Dirinya Ketika Dalam Perjalanan Menuju Istana Dia Melihat Pendekta Tao Berpakaian Hitam Dan Mengenakan Sorban Putih Di Tangannya Dia Memegang Tongkat Panjang Dengan Dengan Srip Putih Di Lembaran Putih Di Akhir Setiap Lembaran Ada Karakter Mulut Apa Maksudnya Ini Kata Dang Zuo Dia Mengusirnya Pergi Dang Zuo Masuk Kedalam Istana Dan Melihat Barisan Pejabat Dan Menteri Telah Menunggunya Sepanjang Jalan Lisu Berjalan Di Samping Tandunya Dengan Pedang Di Tangan Ketika Lisu Mencapai Gerbang Utara Dari Kota Terlarang Dia Menyuruh Pengawal Dang Zuo Untuk Berjaga Di Luar Dan Hanya Pengangkat Tandu Yang Boleh Masuk Ketika Dang Zuo Hampir Tiba Di Ruang Resepsi Dia Melihat Wong Yun Dan Pejabat Tinggi Lainnya Berdiri Di Pintu Dan Semua Membawa Senjata Kenapa Mereka Semua Bersenjata Tanya Dang Zuo Pada Lisu Lisu Terdiam Tiba-tiba Wong Yun Berteriak Pemberontak Itu Di Sini Dimana Agodonya Tiba-tiba Dari Pinggir Muncul Pasukan Dan Menyerang Dang Zuo Tetapi Baju Zirah Yang Dikenakan Dang Zuo Sangat Kuat Sehingga Pasukan Itu Tidak Dapat Melukainya Dia Terjatuh Dari Tandunya Terluka Dia Lengannya Dan Memanggil Anaknya Dimanarkan Lubu Disini Dan Dengan Titah Untuk Membunuh Pemberontak Kata Lubu Yang Langsung Muncul Di Hadapan Alihnya Lalu Dia Menusukan Tombaknya Ke Leher Dang Zuo Dan Lisu Memenggal Kepalanya Titah Kaisar Dgn Tangan Kanannya Dan Berteriak Titah Ini Hanya Untuk Membunuh Pemberontak Dang Zuo Tidak Iklainnya Seluruh Pejabat Dan Menteri Yang Berkumpul Langsung Berlutut Dan Memberi Hormat Wan Sui Wan Sui Wan Sui Panjang Umur Panjang Umur Semoga Kaisar Panjang Umur Atas Saran Jaksu Lijue Menyerang Ibu Kota Rasa Haus Darah Tiba-tiba Terbangkitkan Lumbu Memerintahkan Untuk Melakukan Pembantaian Yang Liru Adalah Orang Yang Paling Bertanggung Jawab Atas Banyak Dosa Dua Dang Zuo Siapa Yang Akan Pergi Dan Membunuh Lisu Menjadi Relawan Untuk Pergi Mencari Tetapi Tak Disangkat Seorang Pelayan Di Kediaman Liru Telah Mengikatnya Dan Mengantarkannya Wang Yun Memerintahkan Agar Liri Segera Keliling Kota Saat Itu Adalah THN Kedua Kaisar Ksian Memerintah THN 19 Dua Yang Dia Sangat Gendut Dan Pengawal Dapat Membuat Obor Dengan Menancapkan Kayu Yang Dibalut Dengan Kain Kering Kedalam Tubuh Dang Zuo Tubuh Dang Zuo Dibiarkan Di Jalanan Dan Banyak Orang Menginjak Dan Merusak Tubuh Dang Zuo Wang Yun Memerintahkan 50.000 Pasukan Dipimpin Oleh Lubuh Huan Fusong Dan Lis Untuk Menghancurkan Mei Woh Mendengar Kabar Kematian Tuhannya Li Jue Guo Si Fan Chou Dan Zeng Ji Melarikan Diri Ke Barat Pada Malam Hari Dengan Pasukannya Ke Daerah Liang Zuo Ketika Tiba Di Me Woh Tindakan Lubuh Pertama Adalah Mengambil Dia O Chen Lalu Dia Membunuh Semua Anggota Keluarga Dang Tidak Menyisakan Satu Orang Pun Tidak Juga Dengan Ibu Dari Dang Zuo Yang Telah Berusia 90 THN Kepala Saudara-saudara Dang Zuo Seperti Dang Min Dan Dang Huan Dipamerkan Pada Publik Di Me Woh Banyak Gadis Dari Keluarga Baik-baik Disembunyikan Mereka Semua Akhirnya Dibebaskan Semua Harta Disita Kekayaannya Sangat Banyak Beberpa ratus ribu on semas Jutaan koin perak ratusan ribu mutiara Gulungan sutra setinggi pagoda tujuh tingkat Perhiasan Permata Bulu minatang dan bahan pangan yang semuanya dapat mencukupi kebutuhan negara selama 10 THN Ketika mereka kembali untuk melaporkan kesuksesan mereka, Wang Yun langsung mengadakan perjamuan untuk para pasukan perjamuan pejabat juga dilaksanakan di gedung kementerian Semua pejabat dan menteri diundang mereka mabuk dan saling menyelamati satu sama lain ketika mereka sedang berpesta, dilaporkan seseorang sedang menagisi mayat Dang Zuo yang ada di pasar Dang Zuo telah dihukum mati kata Wang Yun dengan marah, semua orang senang dia telah tidak ada dan sekarang ada satu orang yang menangisinya, siapakah dia? Lalu Wang Yun memerintahkan untuk menangkap orang itu dan membawanya kemudian dia telah dibawa masuk dan mereka yang melihat dia terkejut karena dia adalah panasihat kekaisaran Chaeyong Wang Yun berkata kepada Chaeyong dengan marah, Dang Zuo telah dibunuh karena dia pemberontak dan seluruh negeri bergembira Kenapa kau malah menangis? Chaeyong mengakui kesalahannya, berkata, aku tidak memiliki kemampuan, tetapi aku tahu apa yang benar Aku bukanlah orang yang mengikuti Dang Zuo tetapi aku pernah merasakan kebaikan hati Dang Zuo dan aku tidak dapat menahan diri untuk menangisinya Aku tahu kesalahanku sangat besar, tetapi aku mohon padamu apapun alasannya jika kau biarkan kepalaku dan hanya memotong kakiku Kau boleh menggunakanku untuk menulis sejarah mengenai Han di mana aku dapat membayar kesalahanku Semua tergerak oleh kata-kata Chaeyong, karena dia adalah orang ik berbakat dan mereka semua memohon agar Chaeyong tidak dihukum Penjaga kekaisaran, Mamidi berkata, Chaeyong adalah seorang pelajar terkenal dan dia bisa menulis sejarah yang hebat dan sangat tidak disarankan untuk membunuhnya sebagai orang yang mengerti balas budi terhadap tuannya Wen Yun berkata, seabad yang lalu, Kaisrawu mengampuni Simakian dan memperkerjakan dia untuk menulis sejarah hasilnya adalah banyak tulisan yang menyimpang yang telah diceritakan pada kita Sekarang ini adalah masa kekacauan dan kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini memegang kuas untuk membiarkannya mengkritik Istana dan Kaisar Seluruh bujukan dan permintaan agar tidak menghukum Chaeyong gagal dan Mami di akhirnya mundur Tetapi katanya kepada koleganya, apakah Wong Yun adalah orang yang ceroboh orang-orang berbakat adalah tulang punggung negara dan hukum adalah senjata dari tindakan untuk menghancurkan tulang punggung dan mengabaikan hukum sama dengan artinya mempercepat kewancuran Wong Yun lalu memerintahkan Chaeyong dibawa ke penjara dan mereka menjerat lehernya disana dengan menggunakan tali orang-orang yang ada di perjamuan itu menangisi Chaeyong karena mereka melihat bahwa hukuman mati bagi tindakannya adalah suatu hal yang berlebihan Li Jue, Guo Xi, Fan Cao dan Zheng Jiang Dangzhuo perintahkan untuk menjaga Mami Wo telah pergi setelah Chuan mereka terbunuh dan mereka menuju ke daerah barat tepatnya ke Sanxi di Aliyangzhou Lalu mereka mengirimkan surat untuk meminta amnesti tetapi Wong Yun menolaknya Keempat orang itu adalah instrumen utama dari agresi Dangzhuo sekarang walaupun amnesti bagi umum telah diumumkan, tetapi orang-orang ini tidak termasuk di dalamnya, kata Wong Yun Utusan itu kembali dan mengabarkan kepada empat orang itu bahwa permohonan mereka ditolak Lalu penasehat mereka Jiaksu berkata, jika kita membuang senjata kita dan lari, maka kita akan jatuh ke dalam tangan kepada daerah Ingin berbuat jasa dengan menangkap kita lebih baik, kita mengumpulkan kekuatan di Sanxi ini dan kita menyerang ibu kota Dengan begitu kita dapat membalaskan dendam Dangzhuo kalau kita berhasil kita dapat mengontrol kerajaan dan masih cukup waktu bagi kita untuk lari apabila kita gagal Rencana ini disetujui, lalu mereka menyebarkan kabar bahwa Wong Yun akan melakukan pembantaian di daerah itu Karena itu seluruh penduduk di daerah itu ketakutan, keempat jenderal yang melihat hal ini lalu memanas-manasi keadaan Karena tidak ada untungnya untuk menunggu dan mati, mengapa tidak bergabung dengan kami dan melawan Lalu mereka berhasil mengumpulkan orang untuk mengikuti mereka, prajurit yang terkumpul berjumlah 100 ribu prajurit mereka dibagi dalam 4 bagian dan mereka mengerahkan pasukan mereka untuk menyerang ibu kota Chang'an Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Niufu, komandan kekaisaran yang juga merupakan menantu dari Dangzhuo Niufu bersama pasukannya bergerak dari Ksi Liang Niufu bersama 5000 pasukannya juga sedang bergerak ke ibu kota untuk membalaskan dendam mertuanya Berita mengenai pasukan dari Liangzhuo ini terdegar oleh Wang Yun dan dia segera memanggil Lubu untuk berkonsultasi Mereka hanyalah tikus-tikus kata Lubu, Janagan khawatirkan berapa jumlah mereka, semuanya akan kulawan Lubu dan Lisu berangkat untuk melawan mereka, pasukan Lubu 50 ribu orang ik diambil dari pasukan utama penjaga kekaisaran Sedangkan Lisu membawa 20.000 tentara harimau kekaisaran dalam perjalannya Pasukan Niufu adalah yang pertama ditemui, mereka bertempur Niufu yang kalah jumlah akhirnya mundur Tetapi tanpa disangka, Niufu kembali pada malam hari dan menyerang tiba-tiba Lisu yang tidak siap berhasil dipukul mundur sejauh 10 km dan banyak pasukannya yang terbunuh Lisu melaporkan kekalahan ini dan Lubu yang marah padanya berkata Kau telah menodai reputasiku sebagai seorang panglima dan menghancurkan semangat tempur pasukan kita Dan Lubu memerintahkan menghukum mati Lisu lalu memajang kepalanya di depan gerbang kemah Keesokan harinya, Lubu memimpin pasukannya sendiri dan melawan Niufu Dia berhasil membuat Niufu kewalahan dan memukul mundur pasukan Niufu Malam itu Niufu memanggil orang yang paling dia percaya, Huciar untuk dimintai nasihatnya Huciar berkata, Lubu terlalu kuat bagi kita, tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkannya Jalan terbaik bagi kita adalah meninggalkan keempat jenderal ini, mengambil barang-barang berharga mereka dan kita pergi diam-diam Rencana Huciar disetujui dan kedua orang itu dengan enam orang lainnya berkemas dan diam-diam keluar dari kemah mereka melewati sungai Dan ketika sedang menyebaran, Huciar ik tergoda dengan harta akhirnya membunuh Niufu dan menyerahkan kepalanya kepada Lubu Lubu ik menyelidiki masalah ini dan ketika seorang pengikut Niufu menceritakan kejadian sebenarnya pada Lubu Maka dia langsung menghukum mati Huciar juga Lalu Lubu esoknya memajukan pasukannya mendekati posisi pemberontak dan dia bertempur dengan pasukan Li Juwe tanpa memberi waktu untuk mengatur formasi bagi Li Juwe Lubu langsung menyerang Li Juwe dengan 5.000 pasukan kuda kekaisaran yang berbaju zirah Lubu membantai pasukan Li Juwe tanpa dapat dihalangi Li Juwe yang tidak dapat bertahan Akhirnya mundur sampai ke atas bukit dan di sana dia memanggil semua pengikutnya dan jenderal lainnya Li Juwe berkata, Lubu walaupun berani tetapi dia tidak menggunakan strategi Sehingga tidak terlalu menakutkan aku akan memimpin pasukan menunggu di depan Setiap hari aku akan melakukan penyerangan dan ketika dia datang mengejarku Jenderal Guo Xi dapat menyerang bagian belakang pasukan Lubu Sama seperti ketiap peng YUE mengalahkan pasukan negeri Tsu ketika aku menjalankan taktik ini Jenderal Fan Tso dan Zheng Ji akan mengarahkan pasukannya ke Chang'an penyerangan ini akan dapat menghabisi Wong Yun dan Lubu Mereka mempersiapkan posisi pasukan mereka untuk menjalankan rencana ini Segera setelah Lubu mencapai kaki bukit, pasukan Li Juwe maju menyerang pasukan Lubu Lubu yang marah langsung bergerak maju Pasukan Li Juwe mundur ke atas bukit dan kemudian memanah dan melempar batu kepada pasukan Lubu Pasukan Lubu terhambat pada saat itu dilaporkan bahwa pasukan belakang sedang diserang oleh Jenderal Guo Xi Segera Lubu pergi ke belakang untuk melawan Guo Xi tetapi sebelum Lubu sampai di sana Guo Xi telah mundur dan dia mendengar pasukan Li Juwe menyerang lagi dari depan Lubu segera berbalik dan sebelum sampai pasukan Li Juwe lagi dua mundur dan dari belakang Guo Xi menyerang kembali Terima kasih telah menonton!